Optik Melawai Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada pertengahan Juli 2024. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Basuki menyebut kunjungan Jokowi-Kabu Dhabi guna menindaklanjuti kunjungan Mohamed Ali Rashad Al-Abar untuk membangun financial center di IKN. Adapun, Mohamed Al-Abar merupakan pendiri sekaligus konglomerat properti multinasional bernama EMAR Properties yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Mohamed Al-Abar juga telah mengunjungi IKN pada minggu 26 Mei lalu. Perusahaan pengembang yang membangun dan memiliki aset gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa itu, didampingi Menteri BUMN Erie Thohir dan mantan Kepala OIKN, Bambang Susantono, dalam kunjungannya ke IKN saat itu. Bambang Susantono yang saat itu menjabat sebagai Kepala OIKN mengatakan, Mohamed Al-Abar tertarik berinvestasi di IKN untuk tiga sektor. Menurutnya, pendiri EMAR Properties tersebut tertarik dalam sektor energi, transportasi, dan properti. Namun, Bambang Susantono mengatakan bahwa hal itu masih berproses. Bambang juga menyebut Mohamed Al-Abar terkesan dengan pembangunan IKN saat melakukan kunjungan ke sana. Sementara Mohamed Al-Abar mengucapkan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Indonesia. Mohamed Al-Abar menilai pembangunan di IKN yang masif menunjukkan kerja keras serta kualitas yang baik dan cepat. Terima kasih telah menonton!